Halo teman-teman kebun raya, selamat datang kembali di channel youtube kami ya Nah kali ini untuk nepentes atau kantong semar Kami akan membahas tentang panduan dasar pemeliharaannya nih Terutama kira-kira apa sih yang membuat nepe bisa rajin ngantong sampai rimbun kayak gini Sama kira-kira makanan atau pupuk apa yang bisa diberikan Nah kita langsung lanjut aja Untuk kali ini kita bintangnya adalah nepentes rinwartiana nih Kita lihat ya Gimana sih caranya biar nepe bisa rimbun semua daunnya ngantong Terus juga ukuran kantongnya gede-gede Optimal banget Nah yang utama menjadi kebutuhan dasar nepentes atau kantong semar untuk ngantong itu ada tiga Yaitu adalah suhu, cahaya, dan kelembapan udara Ingat kelembapan udara ya bukan kelembapan yang lain Nah dari segi suhu itu kita tentu harus tahu dulu Nepentes yang kita piara itu adalah dari dataran rendah yang panas Dataran tengah yang cenderung sejuk atau dataran tinggi yang dingin Nah untuk hobis-hobis yang baru mau mencoba kami saranin itu yang dari dataran rendah dulu Tapi sesuaiin juga dengan tempat tinggal kalian ya Kalau seperti di Bandung atau di daerah dingin lainnya seperti Malang Itu bisa coba yang daerah dataran tengah sampai dataran tinggi Nah untuk kali ini siren wartiana ini termasuk yang bandel Karena dia persebarannya dari dataran rendah yang panas sampai ke dataran tinggi yang dingin Jadi relatif bisa dicoba untuk semua pemula Nah itu tadi udah bahas soal suhu Kemudian yang kedua adalah cahaya Jadi hampir semua nepe itu sangat menyukai cahaya Cuman yang bisa dipastikan adalah suhunya Kita harus tahu nih nepe ini suka panas atau suka dingin Tapi untuk suplementasi cahaya itu selain matahari dengan naungan paranet Juga bisa juga menggunakan grow light Grow lightnya itu kami sarankan yang looksnya sekitar 20 ribu ke atas ya Biar bener-bener optimal Sedangkan untuk ren wartiana ini sendiri kami pelihara dengan full sun Jadi bener-bener tanpa menggunakan naungan apapun Cuman untuk pemula tetap kami saranin menggunakan paranet 50% Nah kemudian setelah kebutuhan cahaya terpenuhi Itu nanti mereka akan mendapatkan energi untuk tetap tumbuh Nah untuk membentuk kantong Seperti yang kita lihat di ujung daun seperti ini Mungkin kita bisa geser ke sisi lainnya Nah rata-rata problem dari pemula adalah Nepenya itu tidak menggendut tendril bagian ujungnya Tidak mau membentuk kantong Nah itu biasanya problemnya yang ketiga Yaitu kelembapan udara di sekitarnya Jadi teman-teman itu bersabar aja Untuk Nepenthes yang baru kita beli Itu mereka memang butuh aklimatisasi Jadi dari nursery sebelumnya mereka kan pasti miaranya optimal ya Ada GH, ada misting, kelembapan dijaga sedemikian rupa Nah pas pindah ke tempat kita Apalagi kita belum nemu settingan tempat yang pas nih Nah itu biasanya kita harus nunggu mereka aklim dengan kelembapannya Tapi untuk kelembapan udara itu kami sarankan 60% ke atas Makin tinggi makin bagus Apalagi kalau bisa nyampe 80% Nah setelah semua itu terpenuhi Nepenya udah mulai ngantong Nah biar kantong-kantongnya ini bisa good deh Kemudian rimbun bisa dilihat ya disini Itu kantongnya dia terus membesar Ini kantong-kantong lamanya lumayan sedeng ya ukurannya Tapi kita lihat kantong-kantong paling barunya terus membesar Nah ini kuncinya ada di pemberian pakan atau pemupukan kami Nah untuk pemupukan atau pemberian pakan di Nepenthes Terutama kalau kita piara outdoor Itu biasanya mereka cari makan sendiri Itu udah kami bahas ya di konten sebelumnya Gimana caranya dia menarik atau memikat serangga Nah tapi kalau teman-teman tertarik Apalagi kan hobi nepe ini juga salah satu yang bikin daya tariknya itu Pemberian pakannya ya Kita bisa pakai serangga-serangga Nah untuk serangga kami saranin itu jenis-jenis serangga Yang nggak terlalu mengandung asam tertentu seperti semut Karena kalau di semut itu Kalau kebanyakan itu bisa bikin kantong cepat busuk Nah tapi kalau untuk serangga seperti lebah, kelabang, laba-laba Itu biasanya di kalangan hobi is Itu relatif nggak cepat bikin kantong busuk Cukup ambil satu Bisa kondisi hidup atau mati Yang penting belum terlalu busuk Masih fresh Kita masukin aja ke kantongnya Nah kemudian kalau teman-teman yang piara di outdoor nih Itu kan relatif penguapannya cepat ya Kita untuk maintenance juga Biar kantongnya bisa seger rimbun kayak gini Teman-teman siapin juga air AC atau air hujan Atau bisa juga menggunakan air RO atau air demineral Kita isi terus kantongnya Ingat untuk pengisian kantong itu Amannya rata-rata sepertiga kantong aja Jangan melebihi bagian perutnya ini Biar kantongnya nggak cepat busuk Nah untuk jumlah serangganya itu kami sarankan nggak usah banyak-banyak Plus is more itu prinsip pemupukan untuk tanaman Jadi kami saranin mungkin bisa isi sekitar 3 kantong aja Tadi udah satu kita isi ke kantong yang sini Nah selain serangga mungkin untuk teman-teman Kan kadang ada yang perempuan juga kan Takut atau jijik ya sama serangga Itu ada alternatif yang lebih aman Nah bisa menggunakan pupuk slow release dari merk tertentu Tapi yang kandungan N-nya sangat rendah Kalau disini kami pakenya pupuk slow release yang 6-13-25 Jadi kandungan N-nya cuma 6 Tapi tinggi di P dan K 13-25 Cukup ambil 1 butir Kemudian masukkan ke 1 kantong Kalau nepe udah besar kayak gini Biasanya kami pakenya 2-3 butir untuk masing-masing kantong Kemudian juga pastikan setiap kita memasukkan pupuk slow release ini Kita isi juga dengan air AC atau air hujan Seperti 3 kantong aja Jangan sampai kondisi airnya kering ya Biar kantong juga awet Kemudian penyerapan nutrisinya juga berjalan optimal Nah kalau teman-teman juga masih terkendala Nepenya nggak mau ngantong Bisa juga memanfaatkan kondisi sekitar Seperti teman-teman taruh di antara banyak tanaman-tanaman rimbun Karena semakin rimbun tanaman Semakin banyak tanaman yang ada di sekitarnya Itu memberi yang namanya micro climate Jadi mereka juga ikut menaikan kelembapan udara di sekitar Kemudian juga biar tanemannya Apa? Kebutuhan akarnya terpenuhi Biasanya untuk hobi is juga memakai tatakan air Jadi kelembapan di media juga dapat ya Selain kelembapan udara Nah kalau teman-teman koleksinya masih sedikit nih Itu bisa pakai tatakan pot yang bulat seperti ini Cukup diisi aja sampai penuh Menggunakan air hujan atau air AC Kemudian letakkan potnya Tapi kalau teman-teman koleksinya banyak Itu bisa pakai alas-alas atau tatakan kandang yang seperti ini Jadi potnya muat banyak Oke sekian informasinya teman-teman kebun raya Semoga bermanfaat ya buat kita semua Sampai jumpa di episode selanjutnya Update terus informasi tentang dunia tumbuhan di kebun raya Dengan subscribe channel youtube kami Kebun raya underscore ID Ayo ke kebun raya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!